Intro Tim Medcom.id kali ini tiba di Semarang, kota yang sejak jaman Mataram telah menjadi pusat perdagangan di Jawa bagian tengah. Karena menjadi kota perdagangan, kota Semarang banyak didatangi oleh beragam suku dan bangsa. Akhirnya Semarang pun menjadi melting pot, keberagaman dan toleransi. Seperti apa Semarang menjaga toleransi dan keberagamannya hingga saat ini? Mari kita telusuri. Semarang menjadi kota penting di masa Hindia Belanda. Salah satu kota utama di Jalan Raya Pos atau Jalur Dendals ini memiliki peran strategis di sisi perdagangan dan politik. Keberagaman di Semarang terpupuk karena pada dasarnya warga telah majemuk sejak lama. Namun kerukunan suku, agama dan ras di Semarang sempat diuji. Semarang juga punya pengalaman sejarah yang tidak mengenakkan terkait dengan persoalan sara. Tahun 1980-an kita berkaca dari pengalaman itu perlu waktu lama untuk recovery. Sehingga sebagai masyarakat pesisir yang umumnya berdagang, nah ini kita menjaga. Supaya sekat-sekat yang ada di kota Semarang yang terdiri dari berbagai etnis, berbagai agama itu tidak menjadikan sebagai sebuah persoalan tapi sebagai kekuatan bersama. Nah mas, apa sih yang bisa ditiru dari Semarang, dari kota-kota lain yang relatif? Ada beberapa yang memang akhirnya kan gejolaknya, saranya panas gitu. Bagaimana kemudian kita bisa meletakkan hati, pikiran, dan raga kita bahwa kita tinggal dan lahir di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang penuh dengan keberanekaragaman, kemudian juga mempunyai sebuah dasar Pancasila, pandangan hidup Pancasila. Kalau kita bisa meletakkan seperti itu, maka harapannya adalah kita tidak akan berpikir yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Tidak kemudian berpikir pengen punya ideologi lain, tidak berpikir bahwa hanya kelompok pula yang ada di Indonesia, enggak. Gubernur Ganja Pernama mengungkap keberagaman dan toleransi di Jawa Tengah dapat dijaga karena dialog di intas golongan yang rutin dilakukan. Saya kira hampir seluruh tokoh-tokoh agama, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha di sini, di FKUB-nya, Mereka sering berkumpul dan kemudian berbicara bagaimana menjaga keberagaman ini dari sisi tidak hanya budaya, tapi juga suku agama antar-golongan.